Kredit lalai masih menjadi persoalan semua kredit union. Satu di antaranya kooperasi simpan pinjam kredit union pancurkasi. Situasi pandemi membuat penghasilan sebagian anggota menjadi tidak menentu dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota. Kredit lalai masih menjadi persoalan serius yang sering dialami. Semua kredit union yang ada di Kalimantan Barat termasuk KSP C.U. Pancurkasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2021. Dalam situasi pandemi, COVID-19 berdampak pada perekonomian anggota sehingga membuat penghasilan anggota tidak menentu untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini pula membuat tidak idealnya pencapaian dari kredit lalai yang seharusnya bisa menyentuh angka 70 hingga 80 persen. Itu menjadi satu persoalan yang tidak hanya kita ya, tapi seluruh lembaga keuangan mengalami ya. Dan bisa kita penggiri bahwa COVID-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi perserangan, ya juga anggota kita. Di mana letak masalahnya. Kita sangat merasa bahwa dua tahun ini itu penjualan, artinya kredit pinjaman kita itu beredarnya sangat rendah. Padahal ideal itu 70-80 persen itu harus berada ke anggota, tapi faktanya yang ada sekarang 60-an persen itu sudah bagus. Nah ini artinya masih jauh dari harapan, jadi uang kita banyak yang tidak tersalurkan, yang tidak dipinjam oleh anggota. Kenapa begitu ya, anggota pun mikir-mikir mau pinjam untuk apa usaha apa di pasal pandemi begini kan. Ini semua menjadi terputus seperti bagaimana ya, ya tidak juga sih lumpuh, tapi ini sangat berdampak sekali. Gabriel Marto berharap situasi pandemi ini cepat berlalu, sehingga para anggota dapat kembali produktif untuk pencapaian ekonomi rumah tangga yang lebih stabil. Di KP Briawan, RUAY TV, Mewartakan.